Pertama, PT. Angkasa Pura merangkul merugi 40 miliar rupiah per bulan akibat penutupan rute penerbangan dari dan ke China. Buda menekan angka kerugian, perseroan akan mengalihkan rute penerbangan domestik khususnya ke tujuan wisata unggulan. PT. Angkasa Pura 1 memprediksi kehilangan pendapatan hingga 40 miliar rupiah per bulan dampak dari penyebaran virus corona di China. Kerugian ini disebabkan kebijakan penutupan rute penerbangan dari dan menuju China sejak 5 Februari 2020. Buda meminimalisir kerugian, perseroan akan mengalihkan rute penerbangan internasional yang ditutup untuk digunakan slotnya bagi penerbangan domestik. Seperti program pemerintah saat ini yang memberikan stimulus untuk 10 destinasi pariwisata dalam negeri yang paling terdampak virus corona. Direktur PT. Angkasa Pura 1, Faik Fahmi, memastikan perseroan akan bekerjasama dengan pemerintah dan stakeholder terkait kuda memulihkan sektor bisnis penerbangan yang tengah lesu akibat wabah virus corona yang berasal dari China. Kemarin kan memang ada opsi dengan ditutupnya beberapa penerbangan dari China mainland kan kita upayakan untuk menambah flight lebih banyak lagi ke desinalisi lain termasuk ke Middle East. Tapi kan sekarang ini kan enggak, kita harus cari solusi. Mungkin menambah lebih banyak lagi penerbangan di domestik ya. Sebelumnya pemerintah telah menyiapkan insentif berupa diskon tiket pesawat sebesar 30% untuk di 10 tujuan wisata unggulan. Potongan harga tersebut diberikan dengan kuota 25% dari jumlah kursi pesawat setiap penerbangan. Kebunyakan tersebut akan berlaku Maret hingga Mei mendatang. Dari Jakarta, Fikirian Yudi Rezaldi, IDX Channel.